Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Yuraku Story Pada kesempatan kali ini Kebetulan bulan Ramadan telah tiba guys Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan Semoga diberi kelancaran sampai akhir guys Dan oke langsung saja kita akan Tes game The Last of Us Part 1 Di laptop Advan Work Plus guys Dan laptop ini Ya seperti info kemarin guys Saya 2 minggu ini Tidak bisa mereview Ryzen 5 6600H guys Dan tepat ini yang kita akan mainkan Ini di laptop Advan Work Plus Ryzen 7 7.735S guys Dan seperti biasa kita langsung saja Kita cek spesifikasinya melalui task manager guys Seperti ini guys Dan bisa teman-teman lihat CPU nya dia menggunakan AMD Ryzen 7 7.735HS Dengan Base Speed nya di 3.2GHz Dan Boost Clock nya di 4.75GHz Lalu menggunakan GPU Radio 680M Dengan 12 komputasi unit guys Lalu di memory RAM nya dia menggunakan RAM 16GB LPDDR5 dan Speed nya di 6400MHz Saya ulangi kembali Jika teman-teman tidak tahu bahwa RAM ini RAM di prosesor yang menggunakan iGPU ini sangat penting guys Semakin speed nya kencang Semaka processing gambar iGPU nya semakin kencang juga Dan yang dipakai di laptop ini Dia menggunakan LPDDR5 dengan Speed 6400MHz Ini merupakan speed terkencang di kelasnya guys Seperti itu Dan tanpa basa-basi kita langsung saja Membuka gamenya guys Namun sebelum itu Yang pertama laptop ini sudah di charger Yang kedua laptop ini sudah di mode performance guys Seperti ini guys Lalu ada tambah lagi guys Mode yang ketiga Nah mode yang ketiga ini Yaitu adalah mengubah settingan performanya guys Jadi kita bisa masuk di AMD nya Software AMD nya Lalu kita bisa masuk di sini guys Di mana ya Sebentar Nah disini guys kita masuk di aplikasi AMD nya Lalu ke performance Lalu ke sub menu guys Namanya ini guys Nah setelah tuning Kita bisa lihat guys Disini ada tulisan memory optimizer guys Jadi keterangannya disini itu intinya RAM memory itu akan di optimize Akan digunakan lebih di mana gitu Nah video-video awal Saya itu menggunakan mode productivity guys Nah sekarang Untuk yang video-video akhir Dari yang kemarin Video terakhir Resistence Effect 4 Remake Sampai ke depan Nanti saya akan menggunakan Gaming mode guys Seperti ini Di memory optimizer nya Jadi Alokasi yang dulunya 500 MB Kalau di mode productivity Kita akan alokasikan RAM nya 2GB di mode gaming guys Seperti ini guys Kita langsung saja membuka game The Last of Us Part 1 guys Langsung saja berikut ini game nya Oke guys Sudah masuk di in game nya Dan for your information The Last of Us Part 1 ini Merupakan game remake Dari game The Last of Us Di tahun 2013 guys Dan game ini Di rilis pada tanggal 2 September 2022 Di Playstation 5 Dan di rilis di Windows Pada tanggal 28 Maret 2023 Game ini merupakan Bergenre action adventure Dan di developer oleh Noctidoc Dan di publish oleh Sonic Interactive Entertainment guys Seperti itu Dan Seperti ini Untuk FPS awalnya Game The Last of Us Part 1 Bisa ke teman teman lihat FPS nya Berada sekitaran 49 sampai 50an FPS guys Seperti ini Kita akan cek Grafis nya langsung Di awal awal guys Seperti apa Grafis yang saya gunakan Dan game ini Sebelumnya sudah saya mainkan guys Jadi saya sudah setting Setting juga Dan teman teman bisa lihat Untuk settingan grafis nya Seperti ini guys Jadi Untuk Grafis nya Dia di preset nya custom Seperti ini Low medium Rata kiri lah ya Intinya lah ya Rata kiri seperti ini guys Terus Kita cek Display nya guys Jadi resolusi nya Dia di 1200p Atau full HD plus guys Seperti ini Fesis nya kita on Coba kita matikan guys Supaya FPS nya Bisa mentok Tanpa batas Dan menggunakan Scaling mode nya AMD FSR 2 guys Seperti ini guys Jadi Kalau di game ini Ada Scaling mode nya Cuman ada Satu aja ya Default Sama yang AMD FSR 2 guys Seperti ini Dan quality nya Di performance Jadi ada Empat pilihan FSR 2 nya Di quality Balance Performance Dan ultra Performance Untuk yang Kali ini Tadi Ini di performance Seperti itu Dan seperti ini guys Untuk Display nya guys FSR 2 Low Di resolusi 1200p Full HD plus guys Seperti ini FPS nya guys Kita akan jalan-jalan guys Info nya ini The Last of Us Ini merupakan Sebuah game Yang dikembangkan Dari film ya Sebuah film The Last of Us Dari Amerika Ya guys Dan Ya Bagi teman-teman Yang telah nonton Film nya Apakah bagus guys Kalau saya sendiri Belum nonton sih Jadi Kurang tahu Kurang nyimak Film nya Kalau game nya Game nya ini Menurut saya Bagus ya Karena desain Grafis nya ini Bagus Realistis Dan Ada Alurnya gitu guys Ada orang tuh Suka game yang Yang penting main Have fun Terus ada suka Orang yang Tipenya suka game Yang ada alur ceritanya Menikmati alur ceritanya Ada orang juga Tipe yang Sepeting Game nya Grafis nya detail Realistis Masalah alurnya Kurang Suka Yang penting Detail Grafis nya bagus Dan macam-macam lah Kebutuhan Manusia guys Seperti itu Kita akan jalan-jalan guys Untuk cek FPS nya Seperti apa Kestabilan nya Yang tadi Masih diingat ya Di 1200P FSR2 Di Quality Performance Guys Nah seperti ini guys FPS nya guys Kita akan cek lagi guys Setting nya guys Karena Dapet FPS nya Di 40an ya Kita coba Ini masih bisa Di latak kiri Coba kita Tentokin Rata kiri Seperti ini Terus kita Apply guys Seperti ini Terus di Display nya Kita Kita pakai FSR 2 nya Di Ultra Performance Seperti ini Ini benar-benar Rata kiri AMD FSR 2 Ultra Performance Kita play dulu Oke Kita kembali Dan hasilnya Zapport ini guys Lebih Bisa nak ya Tadi dari sekitar 40 142 Sekarang Bisa tembus ke 48 40an lah Seperti ini guys Kita coba Jalan-jalan Nah bisa teman-teman Lihat Di memory RAM nya Dia Alokasinya Di 2GB Guys Dan ini akan Saya gunakan Seterusnya Untuk preset Ini guys Kita akan Ganti setting Karena Sudah rata kiri Kita akan Ganti setting Di rata kanan Sekarang Kita langsung Masuk ke Display Quality AMD FSR 2 Kita langsung Ke Quality Seperti ini Kita tetap Rata kanannya Tapi menggunakan FSR 2 Jadi seperti ini Lalu Grafisnya Kita Presetnya Langsung High Coba lah Preset High Masih preset Presetnya Tadi Nah ini Grafik Presetnya Nah Dari Very Low Sampai Ke Ultra Kita langsung Ke High Seperti ini Guys Nah Tapi dia Suruh Restart Ya Mau gimana lagi Kita Tunggu Berikut ini Restart 1 2 3 Oke Game nya Sudah Di Restart Guys Dan FPS nya Bisa Didapat Sekitar 20 FPS Guys Di AMD FSR 2 Quality Dengan Presetnya High Guys Resolusi 1200p Seperti ini Guys Masih Di bawah 30 FPS Ya Karena ini Resetnya High Guys Dan AMD FSR 2 Di Quality Kita akan Cek Cek Settingan Lagi Guys Kita akan Tetap Resetnya High Ya Tapi Kita Mainnya Di FSR Guys Kita Pakai Yang Performance Seperti ini Jadi Sekarang Di resolusi 1200p AMD FSR 2 Performance Dan Presetnya High Gak Seperti ini Guys Oke Kita Coba Jalan Guys FPS nya Di atas 30 Masih Enak Masih Enak Nah Seperti ini Guys Mantap Masih Di atas Menurut saya Menurut saya Lebih stabil Pakai Settingan Ini Guys Karena Jarang Tiba-tiba Shuttering Atau lag Tadi AMD FSR 2 Yang Ultra Performance Dan Di grafisnya Lalu Malah Dia Ada-ada Banyak Lag Nah Ini Lancar Jarang Ada Lag Seperti ini Keren Keren Gimana Menurut Teman Agi Punya Apakah Geceng Atau Biasa Aja Bisa Tulis Di kolom Komentar Seperti inilah Hasilnya Dan Jika Teman Bermanfaat Untuk Video Ini Bisa Like Comment And Share Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Guys